Perundingan linggar jati atau perundingan Cirebon adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di linggar jati. Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara asa oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Masuknya Afni yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Seperti contohnya peristiwa tanggal 10 November selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Pada awalnya, Indonesia dan Belanda diajak untuk berunding di Hoge Velwe yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 April 1946. Tetapi perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Madura. Tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak. Para tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah tersebut, yaitu pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syarir sebagai ketua, ditemani oleh Akagani, Susanto Tirto Projo, dan Mohamad Ruh. Pihak Belanda diwakili oleh Wim Sermeron sebagai ketua dan ditemani oleh Max Van Paul, H.J. Van Mook, serta F. De Gour. Pihak Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Kyliren. Pada akhir Agustus tahun 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Kyliren ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Kyliren. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata, tanggal 14 Oktober, dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November tahun 1946. Jalannya Perundingan Linggarjati Setelah pemilihan umum Belanda pada tahun 1946, koalisi pemerintahan yang baru terbentuk memutuskan untuk mendirikan Komisi Jenderal untuk memulai negosiasi dengan Indonesia. Pemimpin dari komisi ini adalah Wim Sermeron. Tujuan didirikannya komisi ini adalah untuk mengatur konstitusi Hindia-Belanda pada pasca Perang Dunia II tanpa memerdekakan koloninya. Dalam perundingan ini, Wim Sermeron beserta komisinya dan Hubertus Van Mook mewakili Belanda, sementara Sultan Sejarir mewakili Indonesia, dan Lord Kyliren dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan Linggarjati Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat RIS. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran Indonesia-Belanda dengan makota negeri Belanda sebagai kepala uni. Mengenai RIS sendiri, Soekarno menerima kompromi tersebut untuk menghindari perlawanan terhadap Belanda yang sulit dan pemahamannya mengenai sistem Republik. Maka ia dapat memimpin RIS yang mayoritasnya penduduk Indonesia. Sementara Komisi Jenderal juga menerima kompromi tersebut karena kemungkinan perang dapat dihindari dan hubungan Belanda dengan Indonesia dapat berlanjut. Pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia pasca perundingan dibentuk. Perundingan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perundingan itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Dampak dari perjanjian tersebut, perjanjian ini memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Indonesia harus kehilangan wilayah kekuasaannya. Berdasarkan perjanjian ini wilayah Indonesia hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Bagi beberapa pihak kehilangan wilayah ini adalah sebuah kesalahan besar. Langkah ini terpaksa diambil dengan pertimbangan delegasi Indonesia adalah kekuatan militer Belanda yang hebat dan militer Indonesia yang apa adanya. Apabila perundingan ini tidak membuahkan hasil akan mengakibatkan perang kembali yang akan berdampak buruk bagi Indonesia. Selain itu Indonesia harus ikut dalam persemakmuran Indonesia Belanda. Pelanggaran perjanjian Linggar Jati. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli tahun 1947, meletuslah agresi militer Belandai. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Demikian dereta cerita tentang awal mula perjanjian Linggar Jati. Kita sebagai warga Indonesia tidak boleh melupakan sejarah. Karena sejarah yang akan menuntun kita agar bisa lebih patriotisme. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.